. Husni Abdewe sarankan Desa Keurea Morowali sulam wajah. Morowali, Sulteng, memasuki akhir tahun 2023. Pemerintah Kabupaten Morowali tak hentinya mendampingi sejumlah tim baik dari Kementerian, Bapenas maupun PUPR pusat bentuk tindak lanjut dari hasil kesepakatan program pengembangan pengembangan kawasan produksi dan produktif yang mengarah pada sarana infrastruktur pembangunan secara umum serta program pemberdayaan masyarakat atas hasil manfaat dari SDA Morowali. Berangkat dari SDA Morowali bukan lagi rahasia umum untuk disampaikan ke halayak umum. Daerah Kabupaten Morowali merupakan wilayah terkaya yang telah memberikan dampak positif bagi negara melalui hasil pendapatan daerah yang dikelola oleh pemerintah hingga membuahkan hasil yang gemilang. Bahkan telah melahirkan pandangan positif Morowali penghasil aset terbesar dari hasil buminya. Area kawasan produksi, produktif dan wilayah lingkar tambang perusahaan, hampir semua wilayah kecamatan sekabupaten Morowali lokasi atau lahannya masuk dalam cakupan tersebut, belum lagi dari setiap kecamatan sekabupaten Morowali mempunyai keunggulan masing-masing atas hasil buminya baik itu dari hasil pertanian, kelautan maupun hasil produksi tambangnya. Seiring berlangsung produk program pembangunan Morowali yang saat ini sedang meroket untuk diperbincangkan karena hasil kekayaan alamnya. Maka Kabupaten Morowali pun menjadi titik perencanaan kontruksi nasional, membuktikan keseriusan pemerintah kabupaten tidak tanggung-tanggung menggenjot program pembangunan yang berskala nasional. Tandas Husni Dari Morowali, Sulawesi Tengah, Darman Reportika melaporkan Dari Morowali, Sulawesi Tengah, 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 Dari Morowali. Terima kasih.